Pada kesempatan itu, tahun 2015 saya adalah PPRA 53. Saya mengusulkan taskap dengan judul Penguatan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan. Hal tersebut ternyata dilihat dari tugas pokok dan fungsi, karena nomenklatur jabatan saya pada waktu itu Kepala Biro Hukum dan luar negeri. Jadi ada kerjasama internasionalnya di situ. Saya memperbandingkan beberapa negara. Ada 132 negara yang mengatur kejaksaan di dalam konstitusinya. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jenih, berimbang, dan arif. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Des Natalis ke-56 Lemanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Saya sekarang sudah bersama salah seorang alumnus Lemanas, yaitu Bapak Dr. Jan Samuel Marinka, S.A.M.H. Sekarang posisinya adalah staf ahli kejagung, staf ahli jaksa agung bidang perdata dan tata usaha negara. Beliau juga pernah menjabat sebagai salah seorang jaksa agung muda, yaitu jam bidang intelijen. Betul Pak, ya? Betul. Apa kabar Pak, Jan? Baik, salam sehat, tetap semangat. Semangat, ya. Nah, kami akan mengajak diskusi mengenai pendidikan di Lemanas. Tapi saya mau langsung saja, saya melihat taskap Pak Jan ini, tugas karya perseorangan yang menjadi syarat untuk lulus Lemanas, itu sangat serius dan kebetulan juga menyangkut bidang tugas Pak Jan sendiri. Nah, itu bisa diceritakan dulu, Pak. Mau silakan, Pak. Iya, pada kesempatan itu, tahun 2015 saya adalah PPRA 53. Saya mengusulkan taskap dengan judul penguatan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan. Hal tersebut ternyata dilihat dari tugas pokok dan fungsi, karena nomenklatur jabatan saya pada waktu itu Kepala Biro Hukum dan luar negeri. Jadi ada kerjasama internasionalnya di situ. Saya memperbandingkan beberapa negara. Ada 132 negara yang mengatur kejaksaan di dalam konstitusinya. Nah, saya merasa ini adalah satu bentuk penguatan yang ternyata setelah amandemen beberapa kali, seolah-olah kejaksaan menjadi aparat penegak hukum yang terlupakan dalam perlindungan secara konstitusional. Kita bisa melihat Kepala Kepolisian masuk di dalam Undang-Undang Dasar kita, kemudian Mahkamah Agung juga. Nah, antara Kepolisian ke Mahkamah Agung ada satu negak hukum yang namanya jaksa. Nah, ini saya rasa momentum yang tepat ketika itu saya usulkan menjadi salah satu judul dalam rangka ketika reformasi hukum terus berjalan, mudah-mudahan kejaksaan tidak ditinggalkan. Itu ada dua yang menarik di situ. Pertama, biasanya kalau TASCAP itu kan judulnya sudah dipilihkan. Silahkan pilih di antara ini, 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 gitu kalau nggak salah. Bagaimana Bapak bisa memilih judul yang sesuai bidangnya itu? Kita usulkan kan Pak, melalui persetujuan mentor juga, dan Pak Budiman, kebetulan kakak beliau juga jaksa agung. Sehingga beliau sangat memahami bahwa memang ini ada sesuatu yang mungkin terlupakan ketika para pengambil kebijakan negara ini membuat amandemen-amandemen terhadap konstitusi kita. Sebenarnya ini bukan hal baru, karena di dalam konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara 50, itu kejaksaan sudah masuk. Kemudian ketika kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali lagi seperti semula. Nah ini terus kita perjuangkan, paling tidak sekarang kita melihat dalam konteks single prosecution system, bahwa jaksa adalah satu, ini adalah satu kebijakan penuntutan yang berlaku di seluruh dunia, sudah kita melihat ada reorganisasi. Jadi kita bisa membentuk jaksa agung muda tindak pidana militer. Nah ini juga buah pemikiran bahwa seharusnya penuntutan itu satu, karena mahkamah agung pun, baik hakim militer pun, induknya adalah sama di mahkamah agung. Nah tentunya kita berharap tindak pidana militer pun nanti bisa, pengendalian penuntutannya adalah satu. Itu ide dasar dari atas kapit. Kalau tidak salah di tahun-tahun terakhir ya, waktu saya masih di MPR itu, kan ada diskusi-diskusi, serial diskusi kalau nggak salah yang diinisiasi oleh kejaksaan agung. Betul. Itu saya jadikan tema, akhirnya ketika hari bakti Adiaksa, kita mewajibkan seluruh kejaksaan tinggi, bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah masing-masing untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan itu terus bergulir. Kita melihat sekarang ada konsep yang luar biasa, dari DPR juga sudah mengajukan revisi daripada Undang-Undang Kejaksaan. Dan substansi dari task, yang kemudian saya bukukan, sudah diambil oleh mereka menjadi pokok-pokok pemikiran. Itu berjalan. Walaupun sudah lima tahun, tapi kelihatannya masih tetap. Kelihatannya untuk masuk ke Undang-Undang Dasarnya ini Pak, yang agak susah ya, karena banyak materi yang lain pun kan selalu ditunda kan. Aman deben, aman deben itu selalu ditunda. Nah, ternyata bagi yang timbal balik ya, yang memanfaatkan lemanas itu dengan sungguh-sungguh, itu juga bisa menjadi media bahana penggajian yang juga sangat serius. Jadi bagi Bapak, apa perang-perang manas dalam membantu, mempersiapkan karir atau tugas-tugas Bapak? Saya melihat bahwa ini yang terpenting adalah bagaimana merajut wawasan kebangsaan kita. Nah, kita harus melihat bahwa bukan saja akhir-akhir ini, sejak reformasi, hal tersebut seolah-olah menjadi bagian dari partai politik, kemudian kepala daerah, memanfaatkan momentum-momentum yang ternyata di kemudian hari bisa mengganggu konteks persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, pendidikan seperti dilemhanas ini merupakan hal yang tepat bagi kita bersama-sama untuk mewujudkan bahwa ada satu perlunya konsep tentang pemikiran wawasan kebangsaan yang dipiliki oleh mereka pengambil kebijakan baik di bidang politik maupun kepala daerah. Nah, ini saya rasakan sangat penting bagi kita bersama untuk terus menggaungkan bersama-sama. Jadi ada yang birokrasi, yang bekerja di kementerian, lembaga, PNI, PNP, pemahaman yang harus sama. Bahwa ini adalah tugas bersama kita agar isu-isu semacam ini tidak dilihat isu lama, katakanlah sudah 75 tahun kita merdeka, tetapi harus tetap menjadi isu yang penting karena kita ingin mengharapkan Indonesia tidak akan hanya, kalau kita kemarin tidak sempat konsentrasi terhadap masalah ini, mungkin kita akan menghadapi satu keadaan yang katakanlah gangguan terhadap keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menurut saya perlu terus menerus semua pihak, bukan hanya partai politik, pemerintah daerah, dari kementerian pun, harus menyusun pemimpin-pemimpin yang nantinya memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Pak Yan, yang menjadi masalah kan kemampuan lemanas untuk memberi pendidikan, itu kan sangat terbatas. Sementara sekarang makin luas yang harus dipertimbang untuk masuk. Dulu kota kan hanya ASN, TNI, Polri, tambah swasta itu cuma sedikit, di zaman saya cuma dua orang, tapi sekarang kan ada partai politik, ORMAS juga masuk. Nah, ini bagaimana dengan makin kecilnya kuota misalnya untuk ASN, sehingga menyebabkan nanti ada jabatan-jabatan yang seharusnya diisi oleh alumi lemanas, tapi memang stoknya tidak ada. Bagaimana Pak? Tentu ini kita harus duduk bersama. Pemanfaatan lembaga, saya melihat momentum sistem daring semacam ini menjadi momentum yang pas. Kita sudah membentuk ikal di berbagai provinsi. Jadi dalam konteks pembentukan sikap, ini kan pembentukan, pola pikir kepada calon-calon pemimpin di daerah, juga maupun di pusat, memiliki pemahaman yang sama. Nah, potensi ikatan alumni bisa bekerja sama dengan lembaga. Artinya misalnya pengajar-pengajarnya tetap dipersiapkan oleh lemhanas dalam konteks kelembagaan, tetapi penyelegaraannya adalah ikal di daerah, bekerja sama dengan kepala daerah, kita memiliki konsep ada pemuda, ada ikatan alumni atau resimen mahasiswa, ada pemuda Pancasila, dan berbagai organisasi pemudaan lain, berangkali itu bisa menjadi awal, bahwa mereka pun memiliki minimal nilai-nilai, kejuangannya nilai-nilai, Pancasilanya nilai-nilai, persatuan dan kesatuan juga sudah dimulai ketika mereka masih dalam tahap pembinaan generasi muda. Nah, tentunya saya yakin, proses macam ini bagi mereka akan membentuk ketika suatu saat mereka masuk dalam partai politik, di dalam kepemimpinan di daerah, maka wawasan itu sejak awal sudah digaungkan terus-menerus, kita tidak boleh lelah. Karena hambatan terbesar adalah justru yang kita katakan sudah selesai Bhinneka Tunggal Ika itu sejak tahun 1945, sampai saat ini masih menjadi tantangan kita bersama. Karena di mana ada kebhinnekaan itu seharusnya kita lihat sebagai kekuatan bangsa, namun terkadang kebhinnekaan ini justru karena kepentingan tertentu, akhirnya kita melihat itu justru menjadi potensi. Dalam konteks kita melihatnya sebagai potensi, gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pak Ian, ini kan lembanas kan fokus kelihatannya ya, disambung tadi yang menyeluruh tadi, adalah fokus untuk menyiapkan kader pimpinan nasional. Nah, inilah yang apa, sekarang kelihatannya juga apa ya, saya tidak tahu di mana ketidakkonsistenannya, tetapi kan bahwa lembanas itu mempersiapkan pejabat-pejabat S11 lah, yang dipersiapkan itu. Tapi apakah karena mungkin keterbatasan lembanas itu, jadi menyebabkan seolah-olah itu tidak menjadi sesuatu yang penting atau yang signifikan, sehingga pemerintah sendiri kadang-kadang juga tidak konsisten. Gimana Pak? Saya melihat situasi pada saat itu ya, pada saat saya ikut, kebanyakan terhambatnya karena melihat TNI Polri, mereka melepas jabatan struktural. Nah, sedangkan di ASN, seharusnya kita melihat ketika mereka sudah menduduki jabatan Eselon 2, misalnya Direktur, atau katakanlah Kepala Biro, sebenarnya dia bisa katakanlah rangkap sambil tetap bekerja. Karena untuk mendapatkan kembali jabatan Eselon 2, mungkin mereka harus masuk di dalam daftar antrian. Nah, dengan metode saya lihat sekarang ada on-off seperti ini, barangkali ini akan menjadi daya tarik. Apalagi nanti kalau lembanas bisa bekerja sama dengan Kemenpan. Bahwa di samping dia mengikuti diklat kepemimpinan, karena kalau diklat kepemimpinan di Kemenpan itu, dia tidak melepas jabatan struktural. Karena sifatnya on-campus itu satu bulan, empat bulan dia off-campus, kemudian masuk lagi on-campus. Jadi sifatnya sandwich program. Nah, model semacam ini saya pikir akan menjadi efektif ketika diberlakukan kepada ASN. Nah, ASN ini minimal dipersyarakan dia harus Eselon 2. Nah, kemarin karena banyak yang tolak-menolak, saya lihat bahkan di kejaksaan itu sempat dikirim Eselon 3. Bayangkan untuk sampai dia ketika mau mengeksekusi kebijakan-kebijakan, karena paling tidak di pendidikan lembanas ini yang kita dapatkan adalah jaringan. Di PNI Polri sudah jelas, ketika itu dia akan menjadi jeneral, maka eksekusinya sangat mudah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ketika kalau ASN yang ikut hanya masa Eselon 3, maka mungkin dia akan lima, karena dia harus kasupi dulu, baru asisten, dan seterusnya. Maka mengeksekusinya, karena momentumnya terlambat. Ketika dia sudah dalam posisi Eselon 1, mungkin rekanannya sudah pada pensiun. Nah, ini harus diingatkan kembali, ketika lembanas mau melakukan rekrutmen, maka jabatan itu akan sangat berpengarap. Kenapa? Ketika dia masuk ke Eselon 1, dalam waktu 1 atau 2 tahun setelah mengikuti pendidikan, maka itu akan sangat efektif hasil dari lembanas ini. Karena kekuatan jaringan. Sekali lagi, begitu saya merasakan, setelah selesai Kepala Biro Hukum, saya menjadi kajati di Indonesia Timur, di Maluku, kemudian ke Sulawesi Selatan, begitu efektifnya pemanfaatan jaringan ini mendukung pelaksanaan tugas kita bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini menarik, Pak. Apakah ini dugaan saya, apakah karena lembanas itu hanya terkesan atau memang betul didesen dan di situ juga banyak tokoh-tokoh militer yang di situ, sehingga ketika mengukur hanya pas untuk TNI dan Polri yang mungkin mereka menguasai, sehingga yang ASN atau yang calon-calon yang lain itu jadi tidak apa ya, tidak max gitu. Jadi yang TNI 1-2 tahun sudah dalam posisi strategis, tapi yang di ASN ini masih membentukkan mungkin 5-6 tahun, sehingga tidak pas. Apa begitu, Pak, kira-kira? Saya pikir enggak juga. Jadi kalau ketika, untuk khusus ya, ketika kita bercerita tentang ASN, maka persyaratan Eselon 2 itu saya pikir harus kita lakukan konsisten. Karena Eselon 2 itu berusia misalnya antara 50 sampai ke 55, maka dia akan bisa segera mengeksekusi ketika dia dipromosikan menjadi Eselon 1. Sama lah seperti TNI Polri yang berusia 48-47 di kolonel, maka di usia ke-50 kan mereka sudah menjadi jenderal. Nah ini di situ akan kelihatan begitu efektifnya. Dan demikian pula ketika partai politik yang ikut di dalam kesempatan ini, nah dia akan bisa menjadi katakanlah perpanjangan tangan kita. Karena kan biasanya ikal. Ikal ini kan akan kita melalui grup WA atau dibentuk di daerah. Itu sangat-sangat efektif. Jadi memang diperlukan. Ada semacam orang yang mau merajut juga di daerah, karena kadang-kadang mereka kan biasanya kalau dari ASN ini lebih bersifat menanti. Dia beda dengan sistem komando kan. Kalau begitu ada undangan ini baru dia akan segera menyambut, karena itu adalah memiliki konsekuensi bahwa dia harus menjadi bagian dari perputaran ikatan alumni yang tersebar di berbagai daerah. Pak, tentang persyaratan tadi, eselon 2 tadi, itu kan akhirnya kembalinya juga kepada lemanas. Artinya kalau lemanas menentukan kriteria dan konsisten, berarti enggak ada eselon 3 yang bisa masuk dengan itu. Ditolak berarti. Seharusnya seperti itu. Artinya tim rekrutmen mulai melihat kembali kalau untuk khususnya yang kita bercerita ASN. Yang dari ASN ini seharusnya konsisten sepanjang itu, usia 50 tahun, misalnya seperti itu. Karena ketika ingin mengeksekusinya, diharapkan ada manfaat dia di dalam karir. Berbeda ketika dia sudah selesai. Itu politis. Tetapi kalau kita bercerita untuk dia mengeksekusi dalam jabatan birokrasinya, maka kalau dia usia 50 atau paling lambat 55, maka kita akan minimal memiliki waktu 5 tahun atau 10 tahun dalam rangka mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu. Pak Yan, ini mumpung memberingati dies natalis. Mungkin selain tadi yang persyaratan untuk masuk tadi, kalau ada hal-hal lain yang mungkin Bapak usulkan atau mungkin punya harapan agar Lemhanas benar-benar menjadi lembaga yang posisinya memang sangat strategis untuk mengawal kepemimpinan nasional ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi pertama kita ucapkan dulu selamat ulang tahun. Dirtyahayu Lemhanas yang ke-56. Sebagai bagian keluarga besar dari alumni Lemhanas, kita mengharapkan bahwa para alumni bersama-sama dengan Lemhanas harus menjadi kelopor, menjadi garda terdepan dalam rangka merajut kebijakan ini. Kita perlu bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini harus menjadi isu bersama dan harus kita pelihara terus-menerus. Karena ketika kita lupa kembali kepada ketika Indonesia itu ada, maka kita akan kembali menjadi kekuatan kita. Kita sudah mengerti. Ini adalah kelepahan. Kita berasal dari berbagai suku, agama, ras, antar golongan. Itu selalu menjadi isu. Nah ini yang perlu kita ingatkan berpulang-pulang kali bahwa betapa pentingnya menjaga, merajut kebijakan ini agar persatuan dan kesatuan bangsa kita ini ada. Nah dengan berbagai formatnya. Dengan generasi muda, kan tentunya kalau sekedar kelas-kelas jasuh juga agak jenuh. Tentu mereka dengan gaya-gaya milenial semacam ini. Tetapi pesan tentang persatuan dan kesatuan bangsa saya pikir ini harus tetap ada. Karena dengan adanya penyampaian pesan persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai cara, maka ini kita sudah sama-sama mengenakan tanggung jawab kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai selesai. Terima kasih. Pak Yan, terima kasih. Sampai ketemu. Sukses. Menjadi karena terdepan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, matang-matang. Terima kasih. Terima kasih.